Intro ini soloak QuickCon sudah di-release Sudah bisa dilihat hasilnya Sudah bisa disimak Setiap pukul 15 ya Nah pemilih Masyarakat itu saat ini Menunggu hasil hitung cepat KPU melalui situng Sistem informasi penghitungan suara Saya ingin Kang Perry menjelaskan Bagaimana sebetulnya proses situng Dengan Kedudukannya ya, situng itu sebagai apa Dalam tahapan pemilih ini Di dalam RKPU 9 Yang perubahan RKPU 3 Memang situng itu Diamanatkan Hanya sebatas sebagai Informasi Status hukumnya itu Tidak lebih daripada RKPU Jadi prosesnya itu Ketika Proses jumsura Atau hasil pemungutan Nah itu kan ada Salinan yang diberikan Salinan C1 Salinan C1 Yang diberikan RKPU Dan kita diperintahkan Untuk langsung Men-scan Kita mulai tanggal 18 kemarin Ternyata memang Apa namanya Scan-nya itu Kita belum maksimal Karena Kita akui Bahwa Apa namanya Di bawah itu Ketika mencatat salinan Kita ketahui lah Ada yang meninggal Dan sebagainya ya Itu karena kelelahan memang Nah sampai dengan saat ini Yang meninggal itu yang Ini sebenarnya daerah lain ya Ya daerah lagi kita juga ada 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 pendugas PAM ya Ada pendugas PAM dan ada pendugas PPS KPPS yang meninggal Memang kesulitan untuk menyentorkan kami Karena mereka ingin Sempurna Jadi kita tidak mengganggu Hasil suara sebenarnya Tapi Sepertinya koreksi Banyak koreksi itu Di data pemilih Ini kan Supaya pemeriksa tahu nih Prosesnya ya Salinan CS1 Dari TPS itu Ada yang butuh KPUD Berarti si salinan CS1 itu Tidak melewati Proses pleno di PPK hari ini Jadi itu pada saat Setelah penghitungan Yang sampai subuh itu kan Itu langsung Diserahkan Ke KPUD Secara manual Dijajap Oleh KPUD Itu kemudian di input Di scan dulu di input Di entry Di scan di input Kemudian Masuk ke server Itu yang oleh pemilih Bisa diakses Itu bisa diakses Di input Nah Ini kan angkanya Masih kecil ya Subuh itu Kalau yang kita tadi cek itu Baru 53 TPS Dari 8600 TPS itu ya Eh 7868 TPS Tadi sebutkan Kendalanya sebagian Karena prinsip kita itu Kehati-hatian Jadi jangan sampai Kita Jangan sampai lah Bahwa kita mengingatkan Bahwa situm Yang kita Masukkan Kita harus hitung Data itu bukan Data final Betul yang harus jadi Perhatian Sehingga Meskipun tidak data final Tetapi kita Prinsip kehati-hatian Itu dalam hal susunannya Misalnya Kosong Kosongnya Nama TPS Nomor TPS Nomor desa Itu kan harus Diperbaiki Artinya ketika Masyarakat melihat Misalnya TPS Sebelas Di jasa Di kelurahan Tarwangi Camatan Cibadak Ini TPS mana Tiba-tiba muncul Kan kita harus Isi dulu Makanya itu Diklarifikasi ke Desanya Itu kecamatan Ini TPS berapa Sehingga tiba Distorkan kami Belum ada isinya Nah itu Meneror Jadi artinya Salinan itu Belum sempurna Dalam hal pengisian administratif Nenang Itu Itu salah satu Kendalanya 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 Yang lain Karena kita juga Disibukan Pertama Disibukan Dengan aktivitas Persiapan Rekam Itu kan Semua juga harus Bersiap diri Kemudian Ada juga Setelah Fasa Pengumetan itu Protes dari Calon Keserta Pemilu Dan sebagainya Sehingga Itu harus Segera Perbaiki Sehingga Selatnya Kesini Itu Hanya Tidak Subtansif Tapi Memperbaiki Hal-hal Yang kecil Seperti Saya ingin Pertegas Bahwa Posisi Hukum Situm Itu Tadi Tidak Melewati Proses Pleno Di PPK Hari ini Di Kabupaten Sobapun Jadi Posisi Hukum Sebatas Informasi Itu Artinya Memungkinkan Hasil Yang di Upload Di situm Berbeda Dengan Hasil Pleno Hari ini Itu Nanti Yang akan Diperbaiki Adalah Situm Sebenarnya Kalau Situm Kalau Sudah Masuk Tidak Diperbaiki Sebetul Itu Tetapi Yang kita Terima Tetapi Kita Usahakan Antara Hasil Kepitulasi C1 Itu Artinya Hasil DPS Sehingga Direkap Itu Hal-hal Yang Sifatnya Monumental Seperti hal-nya Perbedaan Angkai yang Cukup Besar Nanti Kita Bisa Jelaskan Tapi Kemarin Di Daerah Lain Itu Kan Diperbaiki Sama KPU Kan Belum Rekal Di Jamatannya Kalau Sekarang Bisa Kalau Kemarin Kebalik Posisi Sekernya Itu Masih Diperbaiki Tapi Kalau Misalnya Angka Saya Tidak Menjamin Disitu Tidak Bisa Diperbaiki Kalau Angkanya Tapi Kalau Misalnya Posisi Administrator Sebagainya Masih Bisa Kalau Misalnya Pacar Rekap Kita Terima Rekap Tadi Saya Lihat Di Salah Satu TV Itu Untuk Bagian IT Dasarnya Upload Dari Pemilihan Di Upload C1 Sama Halaman Situ Agak Beda Sudah Diperbaiki Memungkinkan Kalau Sekarang Mungkin Kan Tapi Kalau Memang Kalau Misalnya Nanti Kita Juga Menginfeksi Itu Kan Baru Ucapan Dari Baru Ucapan Kita Kalau Misalnya Situ Bisa Diberbaiki Disinkron Dengan Hasil Rekapitulasi Itu Lebih Bagus Lagi Mudah Mudah Tetapi Poin Yang Menjadi Dasar Penhitungan Dan Yang Manual Berjenja Yang Menjadi Oke Kita Laksanakan Dari Mulai Hari Sampai 4 Mei Ditar Matan 22 Sampai 4 Mei Di Kabupat Kabupaten Oke Sampai 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 Madi N